Mana yang lebih istimewa, amal yang dikerjakan di sepuluh pertama Ramadan ataukah amal yang dikerjakan di sepuluh pertama Dulhijjah. Ada sebagian hadis yang menyebutkan, orang yang beramal di sepanjang rentang waktu tanggal 1 sampai 10 Dulhijjah, maka amalnya dilipatkan seribu kali. Ada juga yang mengatakan amalnya dilipatkan sepuluh ribu kali. Dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Namun semua ini hadis yang da'if. Hanya saja terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radul anhumah yang dilihatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Tidak ada hari di mana amal salih lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi amal salih yang dikerjakan di sepuluh hari ini. Ya'ni al-ashr al-awwal min Dulhijjah. Maksud beliau adalah sepuluh hari pertama bulan Dulhijjah. Paling dicintai oleh Allah, itu artinya apa hadirin? Paling besar nilai pahalanya. Akhirnya para sahabat bertanya, Apakah bahkan bisa menandingi jihad Fisabilillah, Ya Rasulullah? Amalnya sempurna. Baru yang ini bisa mengalahkan mereka yang beramal ketika di sepuluh pertama bulan Dulhijjah. Ini kira-kira nilai keistimuaan beramal di sepuluh pertama bulan Dulhijjah. Makanya sampai ulama berbeda pendapat, Mana yang lebih afdol? Sepuluh pertama Dulhijjah ataukah sepuluh terakhir Ramadan? Sebagian ada yang mengatakan sepuluh pertama Dulhijjah lebih afdol. Sebagian mengatakan sepuluh terakhir Ramadan lebih afdol. Dan pendapat pertengahan yang diambil oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Beliau mengatakan untuk siang harinya sepuluh pertama Dulhijjah lebih afdol. Sedangkan untuk malam harinya sepuluh terakhir Ramadan lebih afdol. Karena di sepuluh terakhir Ramadan ada satu hari yang nilainya lebih baik dibandingkan seribu bulan yaitu Laylatul Qadar.